Perwakilan Nusa Tenggara Timur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timur Tengah Selatan mengambil langkah terkait rendahnya daya baca sejumlah siswa di Timur Tengah Selatan. Sejumlah siswa SMP diketahui belum mahir membaca dan menulis. Kualitas pendidikan di Timur Tengah Selatan cukup memprihatinkan. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini menemukan sejumlah siswa sekolah menengah pertama belum bisa membaca dengan baik. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton mengatakan memang tugas mendidik seorang siswa dilakukan oleh semua pihak termaksud para orang tua. Tetapi jika ada siswa sekolah menengah pertama yang belum bisa membaca maka pihak dinas harus mengambil langkah dan mengavaluasi kejadian ini. Evaluasi yang dilakukan ini haruslah menyeluruh sehingga bisa diketahui sumber masalahnya. Ia menyarankan agar dinas melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang siswanya belum mahir membaca. Kemudian melakukan identifikasi masalah, apakah sumbernya dari guru atau kasiswa. Pihak dinas juga melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran yang diterapkan selama ini, sehingga ada perubahan dalam penyampaian materi. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar memudahkan siswa menyerah pengetahuan. Dirinya berharap agar kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah ditingkatkan karena sangat berdampak terhadap kemajuan daerah tersebut. Terus terang kaget juga ya kalau anak-anak SMP belum bisa membaca. Kita tahu bahwa masalah COVID ini kurang lebih 2 tahun anak-anak tidak melakukan pembelajaran tetap buka. Tetapi kita prihatin sekali kalau anak-anak sudah SMP tidak bisa membaca. Memang pendidikan ini tanggung jawab kita semua tidak semata-mata guru dan sekolah. Orang tua, siswa sendiri, kemudian sekolah tentunya, dan ini kita semua tidak menjawab. Tetapi hemat saya perlu langkah-langkah khusus untuk mengidentifikasi kira-kira sekolah-sekolah mana saja yang tingkat tidak bisa membaca anak-anak itu tinggi. SMP, SMP, yang mana saja dan seterusnya. Dilihat lagi bagaimana guru-gurunya, bagaimana fasilitas-fasilitas lain yang mendukung pebelajaran di sana. Karena itu kita butuh dukungan dari Dinas Pendidikan TDS untuk memonitor sekolah-sekolah tersebut, memperhatikan secara cermat bagaimana guru-gurunya atau pembelajarannya dan seterusnya sehingga kemudian bisa mengambil kebijakan. Ketua Ombus Manusa Tenggara Timur mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timur Tengah Selatan sebaiknya mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT.